Intro Iya seneng banget Jadi emang dari awal kan aku tuh punya ketertarikan di dunia pendidikan Dan juga cita-cita aku, aku sering ngomong dimanapun Aku tuh pengen banget jadi guru Nah lalu ke Mendikbud punya program namanya Praktisi Mengajar Yang dimana Praktisi Mengajar ini memberikan kesempatan untuk para praktisi sharing ilmunya mereka Nah aku mengikuti pendaftarannya lah secara resmi gitu Aku daftar ke website-nya Praktisi Mengajar Konsentrasi aku dimana dan kalau aku ngajar materinya kira-kira apa Nah terus tiba-tiba aku diterima dan ditawari oleh kampus UGM Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk mengajar di sana gitu Seneng banget pastinya Senang, bangga dan terharu juga Akhirnya aku bisa ngajar di UGM Kampus favoritnya banyak mahasiswa Dan makanya aku juga sangat mendukung sekali program MBKM Berdeka Belajar Kampus Merdeka Karena di program MBKM ini mahasiswa bisa mengeksplore dirinya Untuk mengeksplore dirinya, mengeksplore kemampuannya untuk bisa belajar di luar kelas Hanya dengan tatap muka saja bisa di luar itu Terus aku juga sangat mendukung Praktisi Mengajar Karena Praktisi Mengajar ini bisa menjadi solusi untuk banyak sekali orang yang punya ketertarikan di dunia pendidikan Dan cita-cita untuk menjadi guru, cita-cita jadi dosen Ini adalah solusi yang sangat menyenangkan sih Kebetulan ada persyaratannya ya Nggak sembarangan kita bisa jadi dosen praktisi gitu Pas daftar juga aku harus mencantumkan CV, pengalaman aku, konsentrasi, terus juga ijazah, pengalaman bekerja Bahkan aku harus mencantumkan surat kalau aku benar-benar masih bekerja di kantorku dan segala macam Jadi banyak banget dokumen yang memang harus diisi untuk di filter, untuk di kurasi sama tim Praktisi Mengajar Apakah aku layak menjadi dosen praktisi gitu Jadi bukannya karena aku public figure gitu Terus aku bisa mendapatkan kesempatan ini cuma-cuma Ada proses panjang yang aku jalani Bahkan sebelum aku ngajar di UGM, aku kan juga udah sempat ngajar online Waktu itu aku ngajar online program Praktisi Mengajar juga Nah dari situ tim Praktisi Mengajar melihat bahwa aku punya kemampuan untuk bisa mengajar gitu Dan untuk ngajar di UGM aku kan juga berkolaborasi dengan dosen akademisinya gitu Untuk membuat materi, jadi nggak sembarangan bikin materi atau nggak sembarangan datang ke UGM ngajar Ada meeting untuk pemaparan materinya, ada materi yang kita diskusikan Agar sesuai dengan materi pembelajar mereka karena ini juga kajiannya wajib, mata kuliah wajib gitu Dan ada banyak sekali proses dan dokumen yang harus aku isi untuk tim Praktisi Mengajar melihat Apakah aku pantas atau layak untuk bisa menjadi dosen Praktisi gitu Jadi nggak cuma-cuma Ya pastinya sangat-sangat senang dan nggak sabar banget pengen ketemu sama mahasiswanya Tanggal 29 nanti kebetulan hari ini juga aku baru aja meeting sama tim Praktisi Mengajar Tim MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga dosen-dosen di UGM Departemen Ilmu Komunikasinya di UGM juga kita udah meeting untuk pemaparan materinya Jadi sangat-sangat semangat sekali pengen ketemu sama mahasiswa gitu Dan aku juga senang karena ada program MBKM dari Kemendikbud ini Mahasiswa jadi bisa mencoba belajar hal lain kan Jadi mungkin nanti ada mahasiswa di luar jurusan komunikasi juga yang akan bisa mengikuti kelas aku gitu Jadi sebenarnya di program Praktisi Mengajar itu ada pilihannya Kita mau dibayar atau kita mau memberikan ilmu kita ya secara gratis gitu Tidak usah dibayar Jadi sebenarnya untuk kalian-kalian gitu yang pengen jadi dosen praktisi juga Terus kalau daftar di Praktisi Mengajar bisa pilih mau dapat gaji atau tidak gitu Kebetulan aku tidak mengambil gaji aku karena aku benar-benar pengen sharing ilmu yang aku punya gitu Karena ini juga udah cita-cita aku dari dulu gitu Jadi disini aku bukan mencari uangnya tapi aku mencari pengalaman Dan aku rasa pengalaman mengajar aku bukannya cuma sekedar mengajar aja Tapi aku juga belajar kan, belajar dari mahasiswa, belajar dari dosen lain Itu sih yang lebih berharga daripada uang buat aku Tapi buat yang lain kalau mau daftar di Praktisi Mengajar terus mau ngambil gaji bisa banget Nah kalau gajinya pasti variatif ya, pasti beda-beda Ransi apa yang kamu lakukan? Gak tahu, aku kan ngambilnya, aku gak ngambil gaji Aku di ilmu komunikasi terus aku ngajar kajian selebritas Kajian selebritas, jadi yang akan aku ajarin itu gejala kajian selebritas itu terbagi dua Ada selebrifikasi sama selebritisasi Jadi itu kayak proses seseorang untuk mempunyai status selebritas yang melewati banyak banget indikator lah gitu Jadi ini akan menjadi pengalaman pertama aku menjadi dosen offline ya Karena sebelumnya online, karena satu dan lain hal Tapi sekarang bisa datang ke UGMnya langsung ke Jogja Iya jadi aku tuh kan gak pernah bilang-bilang Maksudnya aku gak pernah bilang-bilang kalau aku baru mau ngelakuin Aku bilang-bilang tuh kalau udah kejadian Jadi disaat aku ngumpulin, disaat aku bikin CV Terus kayak submit ke Mendikbud Aku ikut ke program praktisi mengajar, terus aku ikut program MBKM Diskusi sama Mas Menteri gitu Aku gak bilang-bilang sama orang tua gitu Pas udah jadi, udah bisa mengumumkan baru aku bilang Mah tanggal 29 aku mau ke Jogja ya, mau ngapain gitu kan Kan lagi syuting, ya aku harus ngajar di UGM Nah mereka langsung kaget kan, karena kayak loh kok Kok ngajar prosesnya kapan gitu Karena emang aku tipenya ya kalau udah kejadian baru aku ngomong Karena aku gak mau ngomong, tiba-tiba gak kejadian gitu kan Nanti bakalan sedih kan Kan aku juga harus tunggu kabar apakah aku diterima Apakah ada universitas yang memang ingin menawarkan aku Untuk aku mengisi kelas di sana gitu Jadi ya sampai aku ditawari sama UGM Dan aku bener-bener diterima untuk bisa jadi dosen praktisi Aku udah bikin materinya baru aku kasih tau orang tua Dan mereka seneng banget sih Karena mereka tau passion aku di dunia pendidikan seperti apa Dan mereka melihat aku bisa menyalurkan yang selama ini aku pengen menyalurkan Mereka seneng banget karena kan positif kegiatannya Kita ditempatkan di kampus yang ingin menawarkan kita Jadi kayak konsepnya itu aku mengisi data di websitenya praktisi mengajar Nah nanti disitu ada universitas-universitas yang bisa melihat data aku Dan apakah aku cocok sama program belajarnya mereka Apakah aku cocok untuk mengisi kelasnya Nanti mereka bisa menawarkan gitu apakah aku Misalnya mereka menawarkan aku di websitenya Nanti aku bisa terima atau aku tolak gitu Jadi ya emang kita gak Kalau aku aku gak milih kampus ya Tapi kayak emang kampus mana yang bersedia untuk aku ngisi kelasnya Kampus mana yang menawarkan ke aku gitu Aku gak punya privilege untuk milih kampus yang aku mau Aku bener-bener mengikuti semuanya secara Apa namanya secara benar Yang pasti seneng, seneng banget bersyukur Dan usahanya kan ada ya Kayak gak tiba-tiba tercapai gitu Ada usaha-usaha yang pasti dilakukan Dan aku seneng sekali sih kayak setiap aku punya mimpi Tuhan selalu memberikan jalan dengan sangat mudah gitu Kayak aku mimpi pengen dia di dosen Tiba-tiba ke Mendikbud punya program Yang memberikan kesempatan untuk para praktisi juga bisa mengajar gitu Supaya mahasiswa bisa punya insight atau perspektif dari yang memang sudah terjun ke lapangan Nah tiba-tiba ada program itu Berarti kan kesempatan aku juga semakin besar gitu kan Akhirnya aku ikut programnya Jadi ya seneng banget setiap punya cita-cita atau punya keinginan didukung gitu Sama keadaan gitu Tiba-tiba ada program praktisi mengajar Ada program MBKM yang akhirnya memudahkan aku untuk terjun di dunia pendidikan gitu Aku kayaknya terlalu stress nyiapin materinya ya Jadi gak kepikiran juga tuh Kayak nanti mau pakai baju apa ya Pakai baju yang ada aja Ya pasti rapih Ya pasti rapih aja sih Kayak aku sehari-hari juga kalau kuliah kan rapih ya Paling kayak gitu aja sih Ya rapi dan sopan aja gitu Cuma aku lagi mendesain deck materi aku Supaya mahasiswa tuh bacanya enak Gak banyak tulisan tapi lebih banyak ke design grafis gambar-gambar gitu Supaya nanti pas ngajar juga mereka bisa lebih ngerti sama materi yang aku paparkan Aku lebih mikirin itunya sih daripada penampilan aku ya Apalagi nanti kelas pagi aku first flight dari Jakarta Jadi ya semoga mereka lebih menunggu materi aku daripada penampilan Kalau aku sih lebih mikirinnya satu ke materi Dua bagaimana nanti aku membawakan diri Karena kan biasanya aku ngajarnya online Terus ngajar offline yang di depan aku ada puluhan mahasiswa Itu pasti kan rasanya beda Aku belum kebayang tuh nanti gimana aku ngomongnya sama mereka Apakah aku bisa membawakan materinya dengan baik Apakah nanti mereka bisa ngerti sama cara penyampaian aku Itu sih yang lebih aku pikirin ya Ya makanya pendekatannya ya yang anak muda aja Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang gimana Yang penting mereka bisa ngerti sama materi yang aku paparkan gitu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya